Tengah kenaikan harga pangan, Pak Mirsa, warga Kota Medan antusias antri sembako gratis. Ya, sembako berisi beras, minyak, dan gula. Mahalnya harga kebutuhan pokok membuat warga Kota Medan berbondong-bondong antri sembako gratis. Ribuan warga memadati halaman vihara mahasampati Kota Medan untuk menerima bantuan sembako gratis dari Den Intel Kodam Satu Bukit Barisan dan Persatuan Umat Buda Indonesia atau Permabudi Sumatera Utara. Mengingat kenaikan harga kebutuhan pokok saat ini, warga mengaku terbantu dengan pemberian sembako gratis yang berisi beras, minyak, dan gula. Alhamdulillah lah bang, terbantu bang. Apalagi kayak saya gini kan anak saya banyak, dimuang orang kecil-kecil gitu. Beras kan harganya udah naik, ya bangnya udah sangat naik kali lah gitu. Pemberian sembako gratis ini dalam rangka meringankan beban warga Kota Medan di tengah bulan suci Ramadan. Kami memberikan bantuan berupa beras, minyak, dan gula, setidaknya ini dapat meringankan beban mereka. Jadi itu yang kami laksanakan, kami bagikan sebuahnya ada seribu paket door-to-door kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Selain seribu paket yang telah disalurkan ini, rencananya pemberian sembako gratis akan berlanjut secara door-to-door, guna meringankan beban warga. Dari Medan, Said Ilham, Ainus, melaporkan. Bisa masih tingginya harga bahan pokok di bulan Ramadan membuat warga di berbagai daerah rela berdesakan demi mendapatkan sembako murah. Paksi saling dorong selama mengantri pun tak terelakkan. Ratusan emak-emak berdesakan saat mendatangi pasar murah Ramadan di kecamatan Semboro, Jember, Jawa Timur. Beberapa lansia bahkan terjepit dalam antrean berharap dapat dilayani lebih awal. Pasar murah Ramadan ini menjual beras dengan harga 54.500 rupiah per 5 kilogram. Setiap orang mendapatkan jatah hanya boleh membeli maksimal 10 kilogram. Tenang, ya mudah-mudahan memurah terus. Hal serupa juga terjadi di Tegal, Jawa Tengah. Ratusan warga mengantri membeli paket sembako murah di halaman kantor kecamatan Tegal Timur, kota Tegal. Pembelian dibatasi satu paket untuk setiap kupon yang dibeli. Satu paket terdiri dari beras 5 kilogram, gula pasir 1 kilogram, dan satu liter miyak goreng kemasan. Satu paket dijual dengan harga 75.000 rupiah. Paket sembako murah ini ludes dibeli warga dalam kurun waktu satu jam saja. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tembisa Minggu pertama, bulan suci Ramadhan, beragang dan ibu rumah tangga di Gresik, Jawa Timur, mengeluhkan mahalnya harga sembako. Kenaikan harga sembako di prediksi masih akan terus terjadi hingga mendekati Hari Raya Idul Fitri. Kenaikan harga sembako tiap bulan Ramadhan seperti menjadi tradisi. Di Gresik, Jawa Timur, sejumlah pedagang dan ibu rumah tangga mengeluhkan mahalnya harga sembako saat ini. Harga minyak goreng di pasar baru Gresik yang sebelumnya 14.000 rupiah naik menjadi 16.000 rupiah. Telur ayam broiler dari 26.000 rupiah naik menjadi 30.000 rupiah sedangkan beras jenis premium yang sebelumnya 16.000 rupiah naik menjadi 17.000 sampai 18.000 rupiah per kilogramnya. Mahalnya harga di pasar baru Gresik terpantau tim Satgas Pangan Gresik saat melakukan sidak ke sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Gresik. Untuk melihat keperseperiaan bahan pangan yang ada di Kabupaten Gresik kalau melihat apa persediaannya insya Allah cukup akan tetapi kalau melihat semuanya akan tetap rata-rata dan naikannya. Mungkin karena luasnya. Pemerintah Kabupaten Gresik berencana mengintervensi pasar dengan cara operasi pasar murah agar harga di pasar baru Gresik bisa stabil. Dari Gresik, Jawa Timur Agus Ismanto Ayus melaporkan.